Intro Hai Sohabat RQ Kali ini Arci sedang berada di ujung selatan negeri kita tercinta. Yap, Arci ada di Pulau Timur. Pulau Timur adalah bagian dari gugusan kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Arci kesini untuk melihat bukti peninggalan leluhur kita dari ribuan tahun yang lalu. Nah sahabat Arkeo, Pulau Timur posisinya sangat strategis dalam persebaran manusia dan huniannya di masa lalu. Posisinya berhadapan dengan benua Australia sehingga dapat diibaratkan sebagai batu loncatan bagi manusia nusantara untuk memasuki benua Australia. Antara tahun 2017 hingga 2018, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur meneliti wilayah Kabupaten Kupang untuk mengetahui potensi keperubakalaannya. Tim peneliti pun berhasil menemukan sebuah gua bernama Nuat Bekau yang mengandung jejak hunian manusia pada masa prasejarah. Nuat Bekau adalah gua kecil yang berada di tebing bukit batu gamping tidak jauh dari areal kawasan hutang lindung Futu Kanutu, kecamatan Amabi Oveto Kabupaten Kupang Timur Barat. Nah sahabat Arkeo, kalian tau gak makna dari Nuat Bekau? Nih Arci kasih tau ya. Dalam bahasa setempat, Nuat artinya gua, sedangkan Bekau artinya kelelawar. Jadi Nuat Bekau jika digabungkan berarti gua kelelawar. Wow, jadi ingat rumahnya Batman. Yuk kita masuk ke gua kelelawar. Hati-hati ya. Gua ini mempunyai tiga pintu masuk menuju ruangan yang saling terhubung. Kondisi pencahayaan di dalam gua cukup terang dengan lantai yang relatif kering dan datar. Kondisi tersebut sangat ideal untuk dihuni oleh manusia di masa lampau. Untuk membuktikannya, pusat penelitian arkeologi nasional melakukan eskavasi di Nuat Bekau. Dari eskavasi tersebut, arkeolog menemukan rangka manusia yang dikubur bersama berbagai benda lainnya. Seperti manik-manik, wadah tembikar, alat batu, serta sisa-sisa binatang berupa tulang, gigi, dan cangkang. Salah satu temuan menarik di gua ini adalah ditemukannya rangka manusia dewasa dan anak-anak dalam posisi berpelukan. Berdasarkan posisinya, para arkeolog menduga kedua rangka tersebut merupakan milik seorang ibu bersama anaknya. Aduh, kok Arci jadi sedih sih? Rangka yang ditemukan di Nuat Bekau jelas menunjukkan ciri-ciri praktik penguburan dari masa prasejarah. Paling tidak, rangka-rangka tersebut berasal dari periode berkembangnya budaya Neolitik antara 3.000 hingga 1.500 tahun yang lalu. Ditemukannya pecahan wadah dari tanah liat bakar atau tembikar pada lapisan tanah yang sama merupakan penanda dari periode Neolitik tersebut. Sejumlah rangka manusia lainnya juga ditemukan di situs Nuat Bekau. Tapi sayang, rangka manusia yang terkubur hanya 35 hingga 65 cm saja dari permukaan. Kondisinya sangat rapuh dan tercerai beraita beraturan ketika ditemukan. Pecahan tulang manusia yang berhasil diidentifikasi terdiri atas tulang jari, gigi geligi, pengkorak, serta anggota tubuh lainnya. Di situs Nuat Bekau, arkeolog juga menemukan manik-manik yang jumlahnya sangat berlimpah. Manik-manik tersebut terbuat dari cangkang kerang berwarna putih hingga krem dengan ukuran yang bervariasi. Bentuknya pun beragam. Ada yang membulat dengan lubang di bagian tengahnya, ada pula yang berbentuk persegi empat. Manik-manik yang agak besar kemungkinan dipakai sebagai bandul kalung perhiasan. Wah, ini perhiasan paling tua yang Archie pernah lihat. Temuan manik-manik di Nuat Bekau menunjukkan leluhur kita sudah mengenal estetika atau keindahan karya seni. Karena ditemukan bersama kerangka manusia, manik-manik tersebut kemungkinan berfungsi sebagai bekal kubur bagi orang yang telah meninggal. Di situs Nuat Bekau juga banyak ditemukan artefak batu yang merupakan sisa-sisa peralatan dari masa lalu. Artefak berbahan batu rijang dan jasper tersebut berbentuk alat serpi yang memiliki tajaman pada tepiannya. Jumlah artefak batu yang melimpah di situs Nuat Bekau mencerminkan aktivitas pembuatan peralatan batu yang sangat intensif pada masa lalu. Nuat Bekau menjadi bukti peradaban masa prasejarah yang pernah berkembang di wilayah Kabupaten Kupang dan Timor. Menariknya, kita dapat melihat nilai-nilai leluhur peradaban bangsa ini yang terkandung di dalam kebudayaan prasejarah. Sebagai contoh, penyertaan bekal kubur pada jasad manusia yang dikuburkan mencerminkan suatu nilai kekeluargaan. Saling menghormati antar sesama serta pemulihaan terhadap leluhur. Jika dikemas dengan menarik, bukan tidak mungkin situs Nuat Bekau kelak menjadi destinasi wisata pendidikan dan budaya yang terkenal loh. Wah menarik ya, Batcave! Eh, Nuat Bekau ini! Yuk sahabat Arkeo, kita ke Nusa Tenggara Timur. Di sini masih banyak peninggalan arkeologi lainnya yang menarik untuk dijelajahi. Sekian dulu ya petualangan kita ke Pulau Timur. Nanti Arci ajak kalian lagi untuk menjelajahi negeri tercinta sambil melihat kebegahan masa lalu bangsa kita. Salam!